Intro Komisi A DPRD Kabupaten Pati kembali melakukan inspeksi mendadak Kali ini menyasar di balai desa Jakenan, Kecamatan Jakenan Dalam sidak tersebut, anggota Komisi A yang dipimpin Sekretaris Komisi A Sunandar Diterima oleh Kepala Desa beserta perangkat desa setempat Pada awal tahun 2020, Siltap atau penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Pati mengalami kenaikan Ada pun besaran penghasilan untuk Kades adalah paling sedikit Rp2,42 juta Atau 120% dari gaji pokok PNS golongan 2A Sedangkan besaran Siltap Sekdes paling sedikit Rp2,22 juta Atau 110% dari gaji pokok PNS golongan 2A Kemudian besaran Siltap perangkat desa paling sedikit Rp2,2 juta Atau setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan 2A Dari Komisi A itu melaksanakan pengawasan jalan perangkat desa atau sidak ke desa Jakenan Yang kaitannya karena desa merupakan metra kerja dengan Komisi A Kemudian tadi yang kami tanyakan tentang kinerja karena Siltap juga sudah naik Sekretaris Komisi A DPRJ Kabupaten Pati Sunandar mengungkapkan Karena desa merupakan mitra kerja dengan Komisi A Kemudian pihaknya menanyakan tentang kinerja Karena Siltap sudah mengalami kenaikan Sehingga dirinya berharap kinerja perangkat desa Jakenan ini Agar dipertahankan dan bisa ditingkatkan Anggota Dewan dari fraksi Partai Demokrat ini menambahkan Tujuan sidak kali ini yaitu sebagai pengawasan dalam daerah Dalam sidak kali ini juga dijelaskan tentang ADD dan DD untuk tahun 2020 Tim Liputan Parlemen TV Padi